Badan Penanggulangan Bencara Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak, Provinsi Bantan menyebut satu rumah roboh akibat gempa dengan magnitudo 6,7 yang terjadi pada Jumat 14 Januari 2022 pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Warga yang rumahnya roboh itu beralamat di Kampung Ranca Sema, Desa Kadu Agung Timur, Kejamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. BPBD Lebak hingga saat ini baru menerima laporan dampak gempa itu, yaitu satu rumah roboh. Saat ini, tim relawan tengah menuju lokasi warga yang rumahnya roboh. Bangunan semipermanen berupa rumah yang terdampak gempa bumi itu dalam kondisi rata dengan tanah. Pihaknya juga menerima laporan gedung madrasa Ibtidaiyah di Desa Citorek, Kecamatan Cibabar, Kabupaten Lebak, mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. BPBD Lebak hingga saat ini menerima laporan korban maupun kerusakan infrastruktur dan rumah akibat gempa bermagnitudo 6,7 itu. Wilayah pesisir Kabupaten Lebak cukup berdekatan dengan pusat gempa yang terjadi di lokasi barat daya sumur Banten dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!